ya kembali lagi di Poros Alang hari ini seger gitu ya gue ditemenin sama dua orang ganteng biasa tuh sama Patrick senek, belum ngomong aja orang udah senek ngeliat dia, udah emosi kalau ngeliat Patrick nih, liat tuh ada Tio Agatha ya anak gaul Jakarta, semua juga tau di seluruh prosok mana juga ada gitu kan selalu ada graffiti Tio was here gitu ya salah satu lagi lo tau, salah satu host terkeren dari net gitu ya, kan seger ganteng gitu, mudah-mudahan sih episode kali ini lebih banyak cowok-cowok yang nonton ya, gitu coba, bukan cewek-cewek udah sering makanya kalau cewek-cewek udah sering, gue berharap semoga episode ini lebih banyak cowok-cowok yang nonton udah ganteng, fans emu suka comro, kurang apa lagi coba mas Tio ini, iya kan sementara panji lo liat udah ganteng keluarga kecil yang bahagia, kurang apa gimana coba cewek, gak kepengen gitu ya gitu itu, itu family man itu selalu punya something apa ya kayak apa ya, kayak bunga yang lebah tuh rebutan gitu gue mirip ini lah bang gue Darius di fans emu lah tapi kan lo gak pernah posin cium-ciuman sama Saski beda sama Darius dong bedanya kan Darius agak-agak bule gue kan jawa lo beda lagi makan apa ya ya salah bang snack sore sedap snack sore padahal cowok biar lebih keren lo bilang snack sore biar berkelas biar berkelas gimana kabarnya mas Tio alhamdulillah baik bang Fu cerita malam tuh seru ya iya belum lanjut lagi kalau kalian yang pendengar penonton poros halang bisa didengarkan cerita malam di spotify cerita malam tuh cerita untuk 17 tahun ke atas ya bukan 17an ya bang udah lewat momennya kalau 17an bang sehat ya juara gue sehat alhamdulillah juara gue 17an ngambil belut belut ya belut kasur ji sehat ya ji alhamdulillah sehat bang ya gini-gini aja bang lagi di jalan mau kemana ji mau ke pancoran bang mau siaran oh DPI ya DPI siap mantap kalau gitu terus gimana to the point aja gitu ya kalau sama Patrick tuh terlalu banyak basa-basi seorang mau ngomongin MU aja dia mesti pulang kampung lu ke Kabanjahe terus dia balik ke Medan dia pergi lagi ke Padang baru sampai ke Manchester gitu loh nah kalau sama kalian nih kan gue to the point gitu loh gimana sih United kemarin menurut lu yuk lawan lu lawan Southampton ya lawan Southampton ya sebenarnya sudah kita apa ya prediksikan lah United akan seperti itu lah sepanjang musim bagus banget dipuji banyak orang social media heboh aja gabis-abis ya social media itu apa namanya akun resminya posting MU mulu Pogba mulu Bruno mulu imbang itu tuh udah udah hal yang lubrah lah bang kita kita sebagai fans MU tuh sudah sudah paham lah polanya seperti itu lah kayak kayak lu tuh disbikin seneng dulu udah tinggi tiba-tiba sih jatuhin aduh sakit tapi di luar dari hal itu ya dari luar polanya tapi kemarin tuh akhirnya kita sadar bahwa Manchester United butuh satu orang DM yang bisa memainkan bola mengalirkan bola gampang ya kalau bingung siapa kayak siapa kayak Michael Kerik udah paling gampang udah paling gampang ternyata kita butuh satu orang itu dan dan emang ya gue belum melihat gue sih berharap 2-3 tahun lagi James Garner lah yang dipinjem dengan Nottingham bisa 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 jadi another bola playing defender another kerik defensive ya another kerik lah itu tapi emang kemarin akhirnya baru sadar kayak lini depan lu udah bagus banget di luar dari Martial yang sepertinya mengacaukan ritme di lini depan ya botak kali kampret emang botak anjing asli itu kayak itu itu setelah permasalahan DM nya gue gak bilang Fred Fred musim lu luar biasa tapi emang bukan tipikal yang bisa apa namanya mengalirkan bola tapi ketika lu di depan itu ada gue ingat gue lupa yang masing siapa umpan ke samping ke Martial bukan di bawah masuk seperti biasa digiring dulu nih sama dia nih khas ya kan giring 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 lepas bola terus dia kayak ah tahilah jalan kaki berarti biasa kayak hey anda tuh sudah diberikan kesempatan beratuh satu sekali oleh semua pelatih Jose Mourinho iya ya kan Louis Van Gaal terus sekarang oleh lebih memilih seorang Martial dibandingkan Romelu Lukaku nah lu pikir lu pikir kalau musim lalu Martialnya tanggol ke gawang PSG kita masih ada Liga Champion itu penyesalan terbesar jadi kalau kayak tadi kan lu bilang FansMU itu dibuai di angka tinggi-tinggi disanjung dibilang ini-ini terus pada saat kenyataannya tiba lu jatuh ke bumi gitu ya yuk ya yuk betul gitu barat kata saat PDKT lu bisa teleponan dari jam 9 pagi sampai jam 5 kemudian besok masih ketemu kemudian lu mau diajak nonton boleh pegang tangan begitu lu mau bilang cinta dibilang kayaknya aku mau fokus belajar dulu enggak istilahnya kayak gini lu zamannya dulu apa namanya MIRC KOPDAR di Blokan Pelasa ketika pas ketemu ya gak sesuai ekspektasi buang SIM card buang SIM card itu pengalaman pribadi ketemunya di Jolibia mungkin di AHA deket situ ya Blokan Pelasa di Blokan Pelasa dibawa ya pengalaman pribadi itu ya gitu nah menurut lu sendiri gimana Jik Marlon Sotanji lu kan orang yang sangat keras menentang Dan James lu lihat gimana adanya Dan James tidak ada yang membuka ruang sama sekali tidak ada yang berani berlari di belakang defender lawan ya sebenernya kan ya Dan James hilang ganti Marshall itu sama aja sama-sama wasting time dan useless juga sih menurut dua karena karena ya tadi kalau Tio juga bilang kita sering di PHP ya gue dari lawan Leeds sudah bilang Leeds ya kita lihat dari musim lalu wajar gitu kan kita menang dengan skor besar kita lihat gaya mainnya Leeds juga gaya mainnya memang ini memang jadi tim yang bakal jadi sasaran pok MU banget karena dia main sangat terbuka main bahkan dengan formasi ekstrimnya Bielsa yang menurut gue halu akan menjadi counter-counter yang enak malah menurut gue harusnya kayak model Marshall masuknya di lawan Leeds bukan lawan di Sutton yang memang mainnya lebih main fisikal lebih main juga balik-balik counter juga dan juga dia berani nge-press gue kemarin ngeliat Sotton itu kayak ngeliat model Brentford waktu ngelain Arsenal ya ya kalau Arsenal sih mungkin ya gue gak ngitung sebagai tim Bapak Antas cuman maksud gue cara pendekat ya bentar coachin lepon Ji coachin lepon jadi dia juga ngakuin di bawah tengah kan kalau dia tapi gue ngeliat justru kayak model Jenepo terus siapa kemarin Walkot pun main cuman sebabak itu bisa ngeliat cara dia main dia harus totalitas di satu babak gak usah mikirin dulu babak kedua gimana cara di bawah pertama dia juga ketika gak dapet bola harus ikut nge-press ini yang gak dilakukan pemain-main MU gitu kan kayak model Marshall Pogba pun juga kadang nge-pressnya juga setengah hati dan juga banyak main mungkin yang kita paling lihat bener-bener lari ngejar cuman Bruno Fernandes selalu yang memang konsisten ngejar-ngejar bola udah kayak tapi bukan sistematis kan cara ngejarnya MU itu nge-pressingnya sering banget gak sistematis hanya 1-2 pemain yang ngejar gak semuanya ngejar jadi artinya menurut gue wasting time dan juga wasting power banget stamina banget ketika lo ngejar tapi lo gak kompak cara ngejarnya nge-pressnya kayak gimana ketika lo kehilangan bola kayak Sotan 10 detik dia ketika kehilangan bola 10 detik bener-bener semuanya ngejar kayak orang kesetanan tuh baru kalau emang dia gak dapet mulai pelan bertahan mundur transisi itu yang kita lihat dari MU gak ada nah ini yang kemarin gue sayangin adalah sebenernya MU main juga kemarin bukan gak ada peluang kayak zaman Joseph Mourinho gitu yang memang kira-kira apa shot on targetnya cuma 1 bahkan gak ada gak ada shot on target kemarin sebenernya masih banyak peluang-peluang yang harusnya bisa jadi goal kalau efektifitasnya Pogba terutama kemarin bisa lebih bagus cuman kemarin terlalu banyak pemain yang outform kayak 4 backnya kemarin menurut gue jelek banget main 4-4 bahkan show yang lagi dipuji-puji show Carlos di lead kemarin bagus kemarin main jelek banget terutama yang gue sayangin ketika Sancho masuk dia juga gak ngasih banyak ruang buat Sancho harusnya Sancho itu ketika ada di tengah lo geser aja bolanya ke Sancho karena percuma ketika show udah dribbling bola sampe depan Sancho bingung tuh kayak demam panggung gue dimana kemana tidak seperti show dengan stretch for ya atau mungkin dulu show sama depa yang mungkin udah lebih konek kalau ini kan mungkin Sancho belum tau nih show mau musuk input ke dalam mau giring keluar atau mau kemana gak jelas belum-belum dapet patternnya menurut gue 4-4 backnya menurut gue hancur jadi kalau kemarin kita ngomongin DMF juga gue setujuh matio kita butuh banget DMF mau yang modelnya kayak Kerik atau Buske yang memang bisa keluar dari tekanan dengan badan eleganya badan linjenya gitu atau memang gelandang bertahan yang memang lu siap adu pukul gue ngeliat kayak dindi atau misalnya gak jojo deh pemain yang mungkin kita ngeliat kayak cuman modal modal tabrak si iya kayak si hobergnya Tottenham itu menurut gue akan jauh lebih bertenaga disana dibanding Matich yang juga kemarin cuman kayak jalan kapal melangkah-melangkah emang karena kita liat Matich udah gak punya kecepatan dan dia juga secara fisik sebenarnya juga krempeng walaupun tinggi 22 kali kehilangan bola dan juga Fred ya kita tau 16 kali kehilangan bola Fred itu cukup bertenaga cuman kita liat dari dia transisi ke depannya operannya jelek dan juga dia dari sisi body sebenarnya gak kuat artinya ini dua pemain ini punya kekurangan masing-masing satu sama lain yang menurut gue kemarin memang bisa diekspos banget sama Sotten apalagi bag-bagnya kita liat Lindelof dua kali kita liat mencoba clearance gak sampai setengah lapangan gak sampai setengah lapangan udah ke kaki pemain Sotten Maguire yang satu peluang mateng blunder dia bisa jadi satu peluang harusnya bisa jadi gol kalau DG nah kemarin bagus banget peluang siapa Armstrong ya peluang Armstrong ini menurut gue empat back ini ini yang juga musim lalu juga menjadi salah satu problem MU bukan cuman striker ada yang jalan kaki bukan cuman gandang bertahan yang gak ada untuk melapis second line tapi juga back-backnya yang menurut gue masih suka terlalu shaky even itu Lindelof even si Maguire sang kapten karena Maguire itu harusnya memberikan rasa aman yang lebih di saat back-back yang lainnya lagi jelek tapi kan ini empat-empatnya kemarin jelek semua makanya ada yang gue kemarin juga baca tulisannya siapa Karagar apa siapa bilang kalau ngeliat tampilan kemarin harusnya yang dihukum ya bukan Lindelof duluan si Maguire bahkan harusnya yang kalau mau diganti dulu untuk mencoba Farhan mungkin Farhan Lindelof dulu untuk ngasih efek kejut lah untuk Peguler kalau memang gak ada yang punya zona aman disini jadi kalau kemarin kita ngeliat MU memang selain semua backnya tampil jelek dan juga strikernya panjang sih strikernya juga Martial gue udah bilang ini orang udah gak layak ada di MU menurut gue karena gue udah gak ngeliat lagi skillnya bagus apa enggak gak ngeliat lagi dia apa ya catatan statistiknya dia di masa lalu katanya dia pernah nyatakan hampir 20an gol itu yang cukup konsisten tapi menurut gue waktu dia nyatak gol banyak itu pun konsistensinya dia mencetak gol pun gak gak sebagus itu dalam laga-laga krusial kalau di laga-laga kecil wajib kalau di laga-laga krusial dengan nyatak gol akan terasa nothing di saat momen-momen yang kita butuhin untuk primaxnya nah kalau kemarin tadi juga bangku ngomong Dan James menurut gue itu ketika Dan James ada Dan James ada ya useless juga ketika Dan James gak ada tapi ada Martial menurut gue main dua-duanya kalau bisa difusion aja kayaknya dijadiin satu atau yang satu dijadiin uang ditambahin ke atributnya Martial gitu kayak main di face-nya MOBA Dan James-nya dihilangin atributnya ditaruhin ke Martial karena Dan James itu punya work ethics yang bagus work rating cukup bagus ngejar-ngejar bola punya rasa tanggung jawab tapi memang visi dan maupun ya cara dia baca permainan menurut gue masih jauh lah untuk levelnya Premier League kebapan atas kalau Martial punya skill dan punya kecepatan tapi dia gak punya kepekaan dalam membaca pertandingan gak punya sense of belonging untuk membantu bertahan ini udah kayak lebih parah daripada Balotelli menurut gue Balotelli tuh walaupun dia males-malesan kadang kalau dia lagi emosi suka ngejar-ngejar ke belakang untuk nekel orang kalau Martial ini emang bener jalan kaki cuman buang nafas gitu doang itu udah anjing botak gue kesel banget kemarin main gue toyor anjing si tuyul nih ya itu cuman ya gue melihat mudah-mudahan sih ini cuman ya ini bukan sesuatu yang harus dipanikin karena walaupun orang bilang ini seri rasa kalah tapi ya wajar lah karena kita lihat juga tim-tim besar juga kemarin banyak yang terjungkal kok lihat aja bukan terjungkal maksud gue gak menang Juve kita lihat terus juga Madrid terus juga ada Barcelona yang menurut gue memang ya tim-tim besar kadang bisa menghadapi tim-tim kecil yang bisa main fisik punya counter efektivitas juga mereka lagi jelek tapi gak boleh sering-sering kayak gini karena ya penyakitnya dia kalau emang mau jadi juara gak bisa dia di laga-laga yang justru receh ibaratnya laga-laga receh justru gak bisa dapet 3 poin itu sih gue dari gue terutama berarti kalau yang gue nangkap dari lu United bermain kurang kolektif ya mas Tio ya kalau gue pribadi sih sebenarnya ngeliat kemarin kalau kita lawan leads kan Pogba sama si Bruno fluid banget ya karena yang paling penting adalah ketika banyak space yang bisa mereka expose nah itu kemarin karena permasalahan di lini tengah Bruno jadinya akhirnya sampai turun ke tengah lapang untuk menjemput bola itu yang ngebuat itu sebenarnya ini masalah yang sama dari musim lalu ketika Bruno sampai turun ke tengah itu berarti ada sesuatu yang satu sistem yang gak bekerja dan itu ketika langsung itu beneran gak bekerja Pogba ya Bruno sampai turun ke tengah terus Greenwood di depan lari-lari juga maksudnya untuk membuka ruang tapi Marshalnya juga kayak pelongo gitu kan malah menurut gue seharusnya kalau daripada Marshal mendingan lo tetap mainin Daniel James karena Daniel James walaupun kerjanya cuma lari-lari doang tapi dia bisa ngebuka ruang si pemain swingnya ketika lawan leads itu kan lo gini ya misalnya orang kan ngeliat oh ini Daniel James gak ngapain-ngapain ya emang gak ngapain-ngapain emang disuruhin lari doang gue rasa karena ketika dia lari itu kan si back empat back ini orang bisa mana kalau gak dijaga bisa dipasing walaupun kalau gue jadi pick gak bakal gue kejar sih karena dia ke crossingnya juga pas-pasan ya kan apa namanya untuk nendangnya juga ya susah walaupun dia tanggul indah ke Gawes Southampton dua musim malu saya ingat gue tapi menurut gue ketika Bruno datur ini ada satu permasalahan yang dari musim malu itu apa namanya menjadi jadi kunci permasalah United lah Bruno turun menjemput bola di depan tuh gak ada Pogba melebar ke kiri masalahnya karena ketika lo menarik misalkan lo memainkan Pogba dengan Tomini atau Pogba dengan Fred dengan Matis itu gak pernah berhasil karena Pogba untuk bertahan gak segitu bagusnya jadi makanya Pogba digeser ke kiri kayak waktu itu posisinya Steven Gerard di timnas Inggris yang ada Gerard lampas itu kan empat gelandang yang sebenarnya kalau lo jago bisa lo juara dunia betul tidak bisa lo akomodir semuanya Sven Gerard kan gue blok jadi itu udah masalah jadi dia gitu ketika lo gak bisa main fluid dan si Southampton pressingnya bagus banget secara statistik secara angka kalau orang-orang yang gak peduli angka MU mungkin terlihat bagus banget kalau lo tangga wah ini bagus banget statistiknya tapi ya ujungnya lagi momentum ketika United nyetak gol Mason Greenwood setelah itu ada beberapa momentum lagi setelah itu gak ada momentum sampai akhir itu gak ada sama sekali bahkan bahkan ketika memutuskan mengganti seorang Fred dengan Scott McTominay bukannya namanya Matic dengan si Scott McTominay itu gue kayak ah lo beganti apa namanya Fred sama Tominey eh sama Tominey bukan Matic karena menurut gue dibandingin si Matic Fred tuh mesti mending ada-ada momen Fred tuh kayak beneran fight banget lo di pressing di jatuh tetap bangun jadi ketika ada si McTominay McTominay itu pun juga bukan tipikal yang ball playing defensive hit builder bukan jadi defensive hit builder yang bisa mengalirkan bola dia bermain dengan fisika yang besar untuk maju ke depan nah emang ini akhirnya orang jadi sadar kayak ya United emang beneran butuh satu DM yang bener-bener nah kemainkan ada gagasan bahwa seorang Victor Lindelof untuk tetap memainkan seorang Varane bersama Maguire dan Lindelof juga lagi bagus kan itu dimainkan sebagai DM karena kan berapa kali dirinya lo liat lah dia bisa mengerikman umpan ke seorang Bruno Fernandes musim lalu juga musimnya juga terjadikan nah ini sebenarnya patut dicoba sih dengan formasi ini kita ingat lah seorang John O'Shea ini dulu United terkenal dengan pemain yang serba bisa John O'Shea jadi gelandang bertahan bahkan gelandang serang aja bisa iya kipar aja bisa nyetak kalau kegawang Arsenal jadi gelandang serang ya kan gila gila keren banget kegawang Arsenal udah gitu udah gitu bukanya pelokok lagi selebrasinya selebrasinya maksudnya dulu kan Ferguson itu bisa membuat pemain bisa bermain lebih dari satu posisi kan ya maksudnya sih Antonio Valencia jadi back-anah itu gara-gara kelakuan Ferguson kan asli yang jadi back-anah itu gara-gara kelakuan Ferguson kan terus ini sebenarnya bisa dicoba gue sih maksudnya gue menarik sih melihat kalau misalkan emang udah mepet banget terus decline race kan juga ada bilang bahwa dia kesel banget sama USM gak ngejual harga 100 juta siapa yang mau beli emu udah beli Farhan sama Sancho buat apa juga gitu kan mungkin bisa dicoba sebagai Victor in the Love dan memaksimalkan Farhan sama si apa namanya mengguar gak usah mikir kayak wah emu gak ada back lagi tenang misalnya ada Eric Bayi di back terus ada pemain muda si Fish itu juga bisa kan karena Tuan Zewi dipinjemin kan gitu jadi maksud gue sebenarnya masih apa kedalaman spotnya spot depth itu udah lem banget kalau mau dicoba musim ini musim ini lebih kalau mau dicoba sebagai apa namanya Lindelof untuk DM ya yang gak perlu maju-maju lu udah disitu aja di maju mentok di tengah garis penalti kita ngeliat lah paling gampang kalau misalnya kita mau ingat lagi gebanah seorang Michael Carrick itu terlihat gak ada apa namanya gak ada fungsinya tapi ternyata ketika di final Liga Champions lawan Barcelona Carrick dimatiin sama Xavi Iniesta sama Busquets selesai gak dapet gelar juara Liga Champions dua kali lawan Barcelona jadi ya lu di belakang aja lu ngatur lini pertahanan jadi kayak shield terakhir itu sebenarnya fungsi Matits katanya Matits udah gak udah gak se-prime lagi udah gak se-prime itu ya ini yang akhirnya menjadi menjadi polemik lini depan udah gak usah dipikirin misalnya Sancho Juan Matau sebagai peganti Bruno Fernandes ada kesayangan kita semua luar Jesse Lingard terus juga ada di back kanan pun menurut gue setelah dipinjemen Brandon Williams Dalot lagi bagus Dalot bisa jadi opsi juga jadi menurut gue sebenarnya satu DM cukup lah ini ya kalau misalkan emang gak bisa beli siapa-siapa yaudah lu pake Victor Lindelof untuk dicoba gak ada salahnya coba dipilih Liga lah dipilih Liga bisa lah dipilih Liga bagi kita-kita gak ada salahnya tapi bagi fans-fans lain yang ntar bilang Lindelof jadi DM kemudian hasilnya tidak sesuai eksekrasi kasihan Bang Ole itu betul gue bilang gitu loh tapi yang mau gue ini apa highlight lagi tadi kan kayak kata Panci back mau main jelek ya kemarin itu gue sepakat nah satu sisi even Wan Bisaka di menit ke-36 kalau gue gak salah lihat itu ada yang dia kehilangan bola di sisi kanan yang Lindelof itu udah nunjuk passing passing ke frek gitu loh si dia dan Wan Bisaka jujur bang salah satu main cukup yang cukup skillful menurut gue Wan Bisaka untuk melewatin satu main dua main itu dia tuh enak banget gitu loh walaupun kayaknya lambat gitu ya tapi skillful lah ini orang gue bilang itu satu kemudian goal goal yang goalnya Soton itu kayak tadi kata Tio kan memaksa Bruno untuk bermain lebih ke bawah menjemput bola kejadiannya kan begitu dia kehilangan bola di area pertahanannya sendiri yang harus menurut gue itu harusnya pelanggaran ya karena waktu apa Sharon Torres kalau gak salah Eric Garcia ya yang Siti itu pelanggaran tapi yaudahlah ya kita tidak tidak akan meributkan itu gitu ya tapi yang gue kesel adalah sekali lagi kenapa gue selalu konsisten bilang United tidak perlu Pogba maaf-maaf aja gitu ya no I don't itu sorry gitu ya body language-nya dia pada saat Bruno dijatuhkan dia itu lompat lompat yang seolah-olah minta sama wasit pelanggaran dong gitu harusnya menurut gue kalau lu main bola lu tidak akan berhenti sampai wasit neopluid apapun kejadiannya mau itu offside mau itu pelanggaran mau itu mungkin handball gitu ya until wasit neopluid bahwa pertandingan harus berhenti baru lu berhenti itu kenapa gue sebel gitu ya karena kalau Pogba tidak tidak lompat kesel soal protes gitu ke wasit bahwa ini harus pelanggaran gitu ya masih ada peluang dia untuk menutup pergerakan itu dari si siapa Steven ya kalau gue gak salah ya dari Steven tuh back kanannya Soto untuk menutup itu gitu loh nah terus balik ke masalah DM kalau memang kalau memang nih kejadiannya United tidak bisa membeli DM gitu loh mau gak mau yang harus dimaksimalkan adalah siapa gitu loh apakah Fred sama McTominay karena ya kayak tadi kata Panji kan sebenarnya itu dua punya atribut yang harusnya bisa digabung jadi satu Fred punya atribut apa lari kesana kesini gitu ya sementara untuk fisikal ada McTominay disitu jadi sebenarnya ini ini cukup melengkapi cuman memang belum konsisten PR terbesar menurut gue adalah di penyerangan kayak kemarin lu lu mungkin udah bisa write off martial disitu berarti lu cuma punya Cavani dan mungkin Greenwood iya kan karena kalau lu taruh si Rashford di kiri kemudian Sancho main di kanan atau Greenwood di kanan strikerai Cavani atau whatsoever gitu ya penyerangan sih lebih menurut gue yang menjadi salah satu PR terbesar lu sebenarnya gitu loh karena beberapa kali dan statistik juga membuktikan bahwa apabila Fred sama McTominay dimainkan bareng presentasi kemenangan United itu cukup besar gitu loh itu kalau menurut gue sih gue juga lebih ya dengan kondisi sekarang gue juga lebih tetap setuju Fred McTominay sih terlalu pas orang bilang menggabungkan udah McFred cuman emang ya gak ada lagi opsi terbaiknya karena kalau kita melihat atribut yang Lindelof yang misalnya tadi disebut Tio dan juga Bang Pot mungkin secara fisikal dia suka kalah dia punya mungkin dia punya atribut untuk bermain disitu karena dia punya sense of defense dan juga punya long bolong visinya cukup bagus ya cuman belum tentu orang yang memang biasa main jadi back tengah bisa otomatis punya sense yang sama ketika main jadi DMF gitu kan mungkin kalau kita yang main bola juga mungkin ngerasain gitu tiba-tiba jadi dari back jadi tengah atau jadi tengah jadi striker mungkin akan ngerasain sense of playnya yang beda gitu jadi ya belum tentu juga dia bisa nyaman di posisi itu mungkin layak dicoba tapi ya tetap harus dilihat dulu di trainingnya gue gak tau tau apakah oleh oleh kemungkinan apa berterpikir untuk membuat opsi seperti itu di saat memang dia masih punya pemain-pemain yang memang dia harusnya masih ada di posisi itu karena kan ketika dia makilin the love otomatis apa gunanya dia juga kemarin mempertahankan Matic yang juga kemarin sempat sebernya di musim lalu sempat main cukup bagus kan di tengah musim walaupun awalnya sempat mau dijual tapi tengah musim kan dia cukup main bagus kan akhirnya mendapatkan reward dipertahankan gitu kan Fred McTominay sebenarnya ketika lagi di hari baiknya ya fine-fine aja sih walaupun suka salah passing tapi yang menjadi masalah MU adalah ketika mereka berdua juga mainnya lagi gak kompak sering banget back-backnya pun juga tampil shaky tampil mengkhawatirkan jadi permasalahan gak cuman di dua orang itu doang sebenarnya karena ketika mereka dua lagi tampil bagus juga main goyernya blunder Lindelofnya juga blunder ya sami mawon dan artinya ketika opsi Lindelof sebenarnya mungkin masuk akal ketika melihat sensornya cuman kalau melihat kenyataannya ya itu merupakan sebuah harapan dari kita sih belum-belum akan terlihat seperti apanya cuman emang opsi terbaik masih McFridge untuk menjadi duet di Belandang karena kalau kita menyebut nama Pogba menurut gue Pogba udah gak layak ada di posisi itu karena kita gak punya DMF yang sekelas kante atau mungkin Belandang enerjik yang punya stamina dan juga agresivitas kayak Matuidi misalkan ditipas Pancis kalau ada mereka misalnya Pogba ditaruh di partner Belandang di belakang Bruno masih mungkin karena minimal ada ada satu orang yang punya tanggung jawab besar untuk bertahan dan punya stamina untuk kejar ke depan dan juga kejar ke belakang cuman kalau sekarang Pogba gue rasa yang posisi terbaiknya kalau gak ada tempat Bruno ya ada tempat kiri karena ini orang ya kita lihat kemarin yang di timnas Perancis dia suka mainin bola kelamaan dan akhirnya kerebut di daerah sendiri dan juga itu kayak tadi Bang Po kadang sense of untuk defense-nya kadang-kadang dia malah ya gitu lo suka malah protes duluan atau malah kadang-kadang suka jatuh duluan protes wasi tanpa ngeliat bolanya udah di udah di pulih pas udah di tip apa belum itu kan itu menjadi sebuah apa ya weakness buat MU ketika dia jadi gelandang yang belakang Bruno karena ya itu dia juga akuin bahkan dia jelek dalam tackle tackle-nya sering banget jelek gitu kalau kita ngeliat follow score juga dulu kan gelandang yang jago tapi Gideon suruh nekel sering banget dia juga tackle-nya tackle yang aduh salah banget tackle-nya nih gitu kan ya itu menurut gue oksi terbaiknya kita cuma ada di McTominay dan Fred tapi ya somehow dalam beberapa pertandingan pasti harusnya bisa mainin Matich yang dilawannya yang juga lawannya lebih enteng lawan-lawan tim promosi lah contohnya nah kalau dengan kondisi saat ini gitu ya apabila memang akhirnya United tidak membeli seorang defensive midfielder gitu ya sampai sejauh mana langkah United menurut lo musim depan dengan komposisi yang ada sekarang yang sebenarnya gue tadi sepakat sama lo bahwa bisa dibilang musim ini United sangat sangat kaya kedalaman squadnya iya kan di back bahkan back tengah sekarang punya Farhan seorang back juara dunia gitu ya masih ada Bailey di hari terbaiknya juga sangat bagus mainnya gitu sementara untuk gelandang gak usah dirahukan lagi lah gitu ya lo punya banyak opsi disitu bahkan lo masih punya Van de Beek yang masih menjadi misteri nih kapan sebenarnya saat yang tepat bagi oleh untuk unleash this guy gitu kan sementara di penyerangan dengan masuknya Sancho kemudian siapa Cavani yang musim lalu juga bisa membuktikan bahwa nomor 7 tidak menjadi suatu beban bagi dia gitu ya opsinya sangat kaya di depan gitu menurut lo gimana yuk musim ini bagi United dengan kedalaman squad seperti sekarang apabila emang tidak membeli seorang defensive midfielder sebenarnya kan kalau kita ngeliat dari musim lalu pun tanpa defensive midfielder misalnya tanpa ada deklarasi siapa sebenarnya aman-aman aja kan cuma gimana United memaksimalkan ataupun melihat gaya bermain lawan ya lo ketika sudah tahu Southampton main smart pressing kayak kemarin ya ngandalin serangan balik dan emang kemarin Harry Maguire juga keselimpet ya belakang tadi Bang Fu sama Panju udah bilang lagi performanya lagi jelek lah maksudnya itu udah kelihatan nah itu gimana caranya oleh memaksimalkan mengganti formasi lah gue sampai jujurnya gue apaan itu pertandingan hari Minggu ya gue Minggu malam tidur mimpi oleh di tengah pertandingan ganti 3 jadi 3 Beck Farhan Lindelof sama si Maguire itu kan bisa dicoba kan karena sebenarnya ya standar 4 back sejajar tapi dengan 3 back sejajar lo bisa membuat bermain lebih variatif kan dan seperti yang Tegi Davis bilang sebenarnya kalau 3 back sejajar itu ketika Lindelof ditaruh di tengahnya di posisi tengahnya jadi seperti holding midfielder iya ini teori game belanya dan juga lu punya 2 wingback kalau lu mau full attack lu taruh Luke Shaw mau Diogo Dalo disitu atau lu bisa mainkan variasi kan lu biasanya Luke Shaw jadi inverted center back kan dari wingback nah ini mungkin bisa digunakan kayak Maguire Farhan apa namanya Wan Bisaka terus kanannya Diogo Dalo karena di lini belakang mau ngomong kayak gitu lah maksudnya untuk memainkan pemain yang ada memaksimalkan yang ada lu berkaca dari musim lu lah sebenarnya musim lalu itu kalau misalkan si Paul Pogba di awal tahun tuh gak cedera panjang terus Harry Maguire akhir musim gak cedera apa konyol waktu lawan Aston Villa dan si Mason Greenwood sama Marcus Rashford gak main dengan nahan sakitnya mereka itu seharusnya United gak seaneh itu di final Europa League seharusnya tapi kan sudah terjadi ya udah terjadi gak bisa dibalikin sebenarnya di musim ini itu yang yang menjadi permasalahan ketika Fred Fred tuh suka kalau misalnya lagi di pressing dia bukannya di passing dia diputer dulu bolanya diputer nih diputer belakang lagi nah si Matis itu karena udah udah tua udah lelet ketika di pressing dia juga jadi bingung juga mau ngapain kayak ujungnya balik ke samping ke belakang lagi jadi lu mesti nyari satu pemain yang punya kok gampang ngeliat kemarin Mateo Kovacic di Chelsea deh dia dipress tapi tidak gampang tertekan dia masih bisa ngalirin bolanya ke depan ya kalau Jorginho udah under level lah maksudnya paling gampang Kovacic ketika dipinjemin dari Madrid ke Chelsea udah aneh ini kenapa ya orang di Madrid gak bisa main terus kok di di Chelsea jadi utama dan ternyata memang Thomas Tuhal tahu bagaimana maksimalkan tiga gelandang mereka Jorginho Nggolo Kongte sama si Kovacic nah tiga-tiga itu memiliki karakter yang berbeda sama lain maksud gue itu gak ada yang full holding Maksudnya Jorginho juga sering maju tapi posisi mereka tahu kapan mereka harus stay di belakang kemudian itu United kayak gak ada shield-nya lagi kayak misalkan Fred Matix kelar itu langsung langsung ke center back gitu dan kalau itu bisa di apa ya kalau itu bisa dicari solusinya sih seharusnya ya bisa lurutan dua nih akhir musim dan sebenarnya United sendiri tidak gagap dengan main tiga back mereka cukup sering main dengan tiga back beberapa kali yang kita menang lawan PSG PSG di Paris kan tiga back bahkan musim lalu Alex kita masih punya Alex Telles masih punya dan ini wacana yang gue kepikiran dari awal musim gue udah pernah bilang di Porosalanget episode pertama yang episode dua episode sebelumnya gue bilang ya kenapa gak nyoba main dengan tiga back dengan adanya Paran jadi sementara di kanan kan kalau dulu kalau lu ingat waktu lawan Leicester kalau gue gak salah ingat dia taruh Dane James di kanan karena untuk mengimbangi agresivitas Harvey Burns kalau gak salah saat itu sama back dirinya siapa ya iya kan karena itu tadi walaupun orang bilang Dane James bisa lari at least dia punya suatu yang bisa ditawarkan ke tim kan gitu sementara sekarang lebih berguna Dane James dibandingin Anthony Martial kalau menurut pribadi gue sementara sekarang kalau misalnya di kanan dia mau full throttle either lu taruh One Bisaka di salah satu 3 center half lu bisa taruh Dalot yang secara ofensif juga cukup bagus benar gue kan gitu nah sekarang kan tadi gue tanya sama Tioji nah dengan komposisi United seperti sekarang sejauh apa langkah United bisa musim depan ini kita cerita tanpa ada cedera aneh-aneh ya kondisi normal kita berandai-aneh dengan kondisi normal gitu loh seperti apa Ji sebelum lu siaran gue ngeliat sebenernya gue kemarin mikir tiga besar aja menurut gue udah suatu suatu hal yang menurut gue paling garis karena jujur melihat dari pola mainnya melihat dari mentalitasnya para pemainnya kita MU itu masih di bawah City sama Liverpool menurut gue dari sisi permainan dan juga mentalitasnya ketika pendekatan permainannya seperti apa karena kemarin gue lihat ketika 5 menit menuju pertandingan abis aja pada banyak jogging-jogging dribbling pelan lu tau dong ketika harus 5 menit itu harusnya lu ngegas mentalitasnya itu yang menurut gue belum ada gak ada yang punya leadership untuk ngeriakin noyor-noyor Maguire kan kita lihat juga sering banget dia nunduk sering malah jadi lebih banyak protes dibandingin dia justru mencet temen-temennya kayak Puyo lah contohnya dulu daripada fokus ke yang lain fokus dulu ke permainan karena kalau ngelihat dari mentalitasnya gue melihat MU ada di belakang masih ada di belakang City sama Liverpool dan yang kemarin tadi juga saya sempat bahas Chelsea menurut gue udah di levelnya udah one step ahead juga karena dengan kemarin Tukal masuk pola mainnya udah jelas pakemnya kayak berarti apa cara dia main juga udah lebih enak ditonton dan juga aliran bolanya tuh udah jelas beda sama MU yang memang di saat hari terbaiknya ya dia bisa main sangat entertain sangat skill-skill pemain terbaiknya bisa keluar tapi di saat hari terburuknya pun kayak ya semuanya bisa menilap gitu aja gak ada gak ada satu dua orang yang bisa stand out yang bisa tampil sebagai penolongnya lah ibaratnya gitu jadi kalau gue melihatnya untuk musim ini untuk bisa masuk empat besar menurut gue udah target paling realisis tiga besar udah alhamdulillah tapi empat besar menurut gue udah paling realisis karena dengan adanya Chelsea yang sekarang dibuat Tukal dan juga pemain-pemainnya yang kemarin menurut gue udah bagus yang musim lalu dan dia juga nambah luka aku lagi dan maka nextnya ada si Konde juga mau masuk ini akan susah sih menurut gue tapi ya itu gue melihatnya MU minimal harus redemption di piala-piala yang minornya lah minimal untuk menyelamatkan nafas oleh untuk memperpanjang nafas oleh untuk memperkuat standing point dia ada di MU kasih dulu piala kejar piala-piala domestik dulu piala Caraboh mau piala FA dan juga ya itu harus minimal ada stay di grup Liga Champions lolos dulu lolos Liga Champions lolos fase grup fase knockout dan juga empat besar dan satu trofi minor menurut gue udah paling realisis harga mati ya udah harga mati trofi sih iya bener piala FA lah karena kan kalau kita lihat sebenarnya City kalau juara piala FA itu kan lawan-lawannya juga ya Allah lo mainin tim kedua juga menang kemarin Leicester City juara menurut gue juara yang panas karena dia yang lawan tim-tim itu berat-berat jadi kan sudah berat lah lawan-lawan jadi maksud gue piala FA kan hoki-hokian ya undian lu kayak gimana kan ya sebenarnya paling aman sebenarnya piala FA dan kalau kita ngomongin piala Liga dua musim turut-turut kita semifinal piala Liga loh seharusnya musim ini lolos lah maksud gue musim lalu kita udah masuk final via real walaupun pertandingannya ini aneh banget ya pertandingannya gitu kan musim ini piala FA atau piala Liga lah udahlah Liga Champions lolos grup kalau enggak sih mungkin kita akan melihat era baru dan lanjut lagi era baru terus aja jadi sebuah piala adalah harga mati yang harus dapatkan Oli dan pasukannya musim ini ya atau atau minimal kalau misalkan bukan bukan piala ketika memang MU sudah bisa menemukan pola main yang emang enak gitu ya aliran bolanya itu menurut gue udah satu hal yang layak dipertahankan dibanding ya kita lihat berapa kali kan kemarin main bagus anti-Klimax main bagus anti-Klimax di final kalah gitu kan artinya kita enggak boleh lagi ada kayak gitu kalau memang lo gagal di final tapi main lo emang udah wah udah layak dikasih apresiasi atau main di Liga juga cuma bisa tiga besar tapi permainannya udah bisa layak oh ini permainannya menjanjikan minimal kita punya kepercayaan diri dengan permainan seperti ini kita bisa untuk menantang City, Liverpool ataupun Chelsea dengan pelatih karena kita harus mengakui pelatih kita pelatih rookie bukan pelatih dengan CV yang sudah pengalaman banyak dan juga punya gelar banyak di Liga-Liga lain Tuchel, Pep, Klopp harus kita akuin nah gimana caranya ini kan memang kalau kita bilang oleh rookie tapi kita sudah didukung pemain-pemain yang punya sebenarnya punya kualiti punya pembelian juga harga cukup mahal artinya harusnya udah dikasih tiga tahun minimal piala domestik udah harus menjadi harga mati atau dia nemuin dulu nih pakem permainan yang bisa menjanjikan untuk musim depan potensinya bisa nih nandingin City dan juga Liverpool gak melulu mainnya selalu ya ngandelin counter-counter aja gitu sih 4 besar Liga Inggris Ji terakhir 4 besar Liga Inggris ya gue masih gue masih melihat City Liverpool Chelsea MU atau enggak MU 3 MU 3 MU 3 Chelsea 4 City Liverpool MU Liverpool 4 besar MU 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 4 MU ya tapi realistis ya siapa sih fans MU yang gak mau ngeliat MU juara ngarep banget lah ngarep banget pasti tapi kalau secara realistis kalau kita ngeliat ini baru 2 pertandingan ini 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 kan baru 2 pertandingan maksudnya kita mesti liat sampai 7 pertandingan mendatang lah sampai sebelum Desember lah karena Desember kan sebenernya udah kunci ya banget lah ya feeling gue sih gue gak tau siapa yang 1 di 3 4 tapi menurut gue 4 besar musim ini Chelsea City Liverpool United thank you pasti 4 tim itu ya tinggal diputer-puter aja sebenernya Arsenal tuh Arsenal tuh dimana ya elah main FIFA main FIFA aja lebih enak pake Leicester City dibanding pake Arsenal sekarang ya gila 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 Arsenal gak dianggap Arsenal 4 besar lah 4 besar dari bawah gue tau gue tau pasti ngomong cocok thank you panji thank you mas Tio thank you selalu mau diajak di Porosalang menggantikan Patrick yang jahitannya lepas kemarin itu kan dioperasi jahitan sunat ya jadi dia pipis tuh beleber kemana-mana sekarang jadi kita doakan semoga Patrick leka sembuh gitu ya sekali lagi thank you panji happy airing selamat siaran dan thank you mas Tio untuk box-to-boxnya maju terus pantang mundur gue Fuad thank you for watching Porosalang thank you thank you bang Pat